Mengatakan bahwa 81,6 persen umat Islam setuju dengan Pancasila. Nah kalau kita membaca statement Menteri Agama seolah-olah ini positif, tapi bagaimana kalau kita balik, berarti masih ada 18,4 persen yang anti Pancasila. Jadi jangan kita gembira dulu, 81,6 umat Islam setuju Pancasila. Tapi kita balik, ternyata umat Islam yang tidak setuju Pancasila ada 18,4 persen. Itu baru umat Islam. Bagaimana umat agama lain? Jadi kita anggap sajalah ada 20 persen dari bangsa Indonesia itu anti Pancasila. Yang artinya adalah benih sumur untuk berkembangnya radikalisme. Berarti kira-kira ada 54 juta penduduk Indonesia yang menjadi benih-benih intoleransi yang tidak menyejuji Pancasila. Nah kalau kita bawa lagi lebih khusus, bahwa ada lembaga survey yang namanya Alvera Research Center itu lebih sedih. Alvera di dalam penelitiannya menemukan bahwa 19,4 persen dari PNS ternyata anti Pancasila. Padahal seorang PNS itu sebelum diangkat sebagai pegawai negeri, itu sudah mengangkat sumpah yang mengatakan sumpah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi faktanya, Alvera menemukan 19,4 persen ASN itu berpaham radikalisme anti Pancasila. Yang sangat sedih lagi bahwa sebagian dari mereka itu sudah menduduki jabatan yang sangat penting, baik di kementerian lembaga maupun di badan usaha milik negara. Nah mereka yang mempunyai kedudukan yang strategis itu secara tidak langsung ikut menyumbang kesuburan paham radikalisme itu pertama melalui bantuan-bantuan keuangan kepada gerakan radikalisme. Dan yang kedua adalah memilih anak buah mereka untuk dikaderkan. Dan itu terjadi di kementerian lembaga. Mereka mulai pegawai muda, kalau dilihat sudah dikaderkan, diberi kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Menjadi master, menjadi dokter. Nah kemudian pulang dari sana, mereka diberikan jabatan yang mentereng, yang memiliki istilahnya akses kepada kebijakan pemerintah. Akhirnya kebijakan pemerintah yang dibuat oleh mereka, itu menumbuh suburkan gerakan radikalisme. Kalau kita kilas balik, zaman order baru, di sana ada namanya normalisasi kehidupan kampus. Menurut para ahli, justru biang kerok daripada supurnya radikalisme di Indonesia itu berawal dari kebijakan normalisasi kehidupan kampus. Yaitu di mana di kampus dilarang organisasi kemahasiswaan yang berorientasi kepada politik melakukan aktivitas di kampus. Kecuali, nah ini yang membuka ruang, kecuali lembaga dakwah agama. Nah, ada lubang di sana, maka masuklah kelompok radikal, waktu itu melalui HTI, gitu. Masuk ke sana, akhirnya dia menguasai kampus-kampus, terutama kampus-kampus perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Mereka aktif di dalam penerimaan calon mahasiswa baru, mereka aktif juga di dalam orientasi mahasiswa atau perpeloncoan. Mereka juga aktif dalam pemilihan badan eksekutif mahasiswa, akhirnya apa? Sudah puluhan tahun perguruan tinggi negeri ini, yang namanya badan eksekutif mahasiswa itu dicengkram oleh kelompok radikalisme tadi. Terima kasih telah menonton!